musik 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 oke, balik lagi-lagi sama gue, Aldi Rais di channel Vilex terlengkap dan terupdate, apalagi lu bukan di H.S.R.Wheel kali ini gue gak sendiri, gue udah ditemenin sama temen-temen sini om, merapat om, merapat nah, ini temen-temen dari R.R.I.D atau singkatannya apa? R.R.I.D nah, om gue mau nanya-nanya sedikit nih, ini saya nanya-nanya ke siapa nih? bebas om, bebas ya? oke, bebas pilih ya berarti ya? oke, berarti siap, boleh saya tanya pertanyaan pertama dulu nih sejak kapan sih R.R.I.D ini berdiri om? sebenernya yang pantas untuk ngejawab tuh yang sebelah sini? oke, coba om coba sebelah sini om sebelah sini om, sebelah sini om nah, gimana-gimana tadi? sejak kapan R.R.I.D ini berdiri? yaa R.R.I.D itu berdiri dari 2001 bulan November tanggal 13 13 November 2021 betul sekali itu pertama kali direvenin berarti ya? kita deklarasi, kebetulan dekat di Bu Perta oh di Bu Perta oke, nah terus pertanyaan kedua nih om apa sih, kalau misalnya saya mau tau nih apa sih tujuannya R.R.I.D ini hadir di tengah-tengah komunitas mobil di Indonesia? oke, sebelumnya sudah banyak pasti komunitas-komunitas lain di selain ini ya tapi kita merasa, wah kita perlu nih kita perlu ada tapi kendaraannya sama seperti yang ada di kakaknya itu ada Avanza Xenia Aja Aila jadi, oh R.I.S doang atau Rocky doang tapi semuanya sama gitu hanya namanya aja yang dibedakan udah lah, kita bikin satu aja, satu ada R.R.I.D atau R.I.S Rocky Indonesia iya, seperti itu dan, dannya gue lupa nih dan apa ya? dan kawan-kawan? dan kawan-kawan dan kawan-kawan gue lupa dannya tapi gak apa? gue lupa nih, tadi mau ngomong tapi gue lupa apa itu coba? jadi, penggabungan antara dua merek ini seperti kakak-kakak asir dunia jadi punya motto one team, one spirit one team, one spirit apa lo? ngerti gak lo? one team, one spirit ngerti gak nih? ngerti dong kan satu tim itu harus diiringi dengan semangat yang sama nah, tapi ini ada kata-katanya kok begini sampai begini gitu loh supaya tidak terpisahkan oh, dia yang menjelaskan ah, coba, coba, coba coba, coba kenapa? kenapa? kenapa harus one team, one spirit gitu iya, jadi ke pertama kita tuh lagi nyari gimana gini orang kan dulu kalo misalnya kayak SL7 tuh, slow gitu kan SL7, dia begini nah kita bingung R.I.D gimana caranya makanya kita bikin begini jadi ini melambangkan apa sebenarnya om? persatuan 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 antara Reis dan Rocky iya, iya dan tentunya juga Indonesia iya oke dan ini R lho? R ini dalam bahasa tubuh apa sih kalo di bahasa syarat bahasa syarat oh ini artinya R betul waduh, berarti saya bisa masuk kalo misalnya misalnya kan ada R nya soalnya iya bener join oke nah sekarang saya mau tanya om udah berapa ke member RRID yang ada di Indonesia iya aduh, member RRID secara Facebook yang umum itu udah di angka 9000 ya bukan member tapi itu 9000 di member di Facebook di Facebook campuran, tapi kita punya non member kita punya official member silahkan dan kita punya member ada WAG silahkan coba saya geser lagi berarti silahkan silahkan luar biasa bahkan Jayapura kita udah mau deklar dalam waktu dekat gitu berarti udah dari Sabang sampe Merauke ada nih? betul kalo tadi yang ketum kita bilang itu hampir 9000 itu maksudnya temen-temen pengguna yang masuk di Facebook kita di komunitas Facebook lah ya? betul di komunitas Facebook yang yang resminya pun itu kita bedakan lagi itu ada sekitar 3.000an resminya 3.000an? resmi artinya resmi RRID tapi belum member nih ya gitu jadi official kita tapi belum member belum member waduh berarti potensinya masih gede sekali ya? bener om oke kalau aku mau nanya sama om yang sampingnya sini boleh 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 tau gak om yang namanya komunitas itu kan pasti ada kegiatan agenda ya kan? betul yang pasti kan agenda itu dibikin tujuannya untuk apa ya nyatuin member lah nyatuin member nah apa aja sih om kegiatan-kegiatan yang udah dibikin sama RRID ya selama ini ada beberapa kegiatan ya seperti kayak touring terus komentar gabungan antara Jabodetabek nah untuk saat ini mungkin nanti akan ada ipen-ipen lain menyusul oke berarti salah satunya touring dan kopdar gab kopdar gab betul nah menurut om sendiri nih gimana om setelah bergabung di RRID gimana sih rasanya jadi kan komunitas kan kalau ada orang banyak bilang ya ah komunitas tuh menguang waktu nongkrong-nongkrong doang ini kan pandangan orang nah menurut om sebagai pelaku yang ada di dalamnya itu statement seperti itu bener atau gak sih om dan seperti apa ya tergantung orang menilai ya kalau menurut saya sih asik banyak tantangan terus menambah banyak silaturahmi juga banyak pengetahuan dari kawan-kawan seperti itu berarti betah ya betah oke berarti siap naik jadi ketua selanjutnya insya Allah udah saya bantu om ya udah ini disini juga variatif banget ya warna mobilnya ya ada yang warna putih warna merah warna kuning warna abu warna hitam bener-bener variatif banget nah jadi sebenernya temen-temen RRID ini sekalian mampir nih ke toko kita yang J style di Ciburur ini juga mau nyobain omplit sukses terus tokonya omplit yang birunya otw kayaknya dari dealer tapi yang disurut jadi kali ini kita mau nyobain kita lagi bikin lower kit atau per C per untuk mobil race atau Rocky nah kita pengen nyobain nih sudah sesuai dengan kemauan atau belum kayak gitu oke 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 sebelumnya saya juga pribadi mewakili ASR gua ucapin makasih banyak temen-temen semua udah mau mampir kesini mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bikin kegiatan bersama amin kayak gitu yaudah buat ASR dimatiput tiap pojokan lah lu nyari apaan om belakang lu engga gua namanya takut salahkan jangan salah jangan salah yang di sebelah gua pake ring 20 dari ASR juga loh dimana dimana engga balak yang disona yang dibilang itu oke kalau begitu sekarang kita langsung liat aja nanti gua juga mau ngasih liat beberapa pilihan velg buat race Rocky dan sekarang kita nyobain lower kitnya masuk apa engga fitmentnya sudah sesuai apa belum oke temen-temen sekarang bisa liat ini kondisi masih terstadar ya nah ini dia turun ini kurang lebih ada 4 jari ya 4 jari di bagian belakang sekarang kita liat di bagian depannya kira-kira berapa fitmentnya nah untuk di depan sendiri ternyata dia lebih tinggi ya dia hampir 5 jari 5 jari rapat sedangkan disana 4 jari pas ini 5 jari rapat nah sekarang gua akan coba ganti pake lower kit dari HSR kita liat seberapa fitmentnya apakah menarik atau tidak tunggu aja nah jadi ini pair yang sudah kita siapin untuk mobil race dan Rocky sebenernya kalo dari hitung-hitungan sih harusnya ini udah langsung masuk nih udah plug and play nih udah ga perlu perubahan lagi cuman sebelum kita adderkan ke umum jadi kita mau cobain dulu kita bener-bener make sure bahwa pairnya bener-bener sudah siap tuh yang kita pake pairnya yang warna merah nah ini agak berbeda yang ini kayaknya pair belakang yang ini pair bagian depan nih jadi satu lebih besar yang satu lebih kecil perbedaannya apa sih pair biasanya sama pair ini nah sebenernya biasanya kalo dari ukuran mungkin ga jauh berbeda cuman dia adalah dari tekanannya nih nah ulirnya pasti lebih banyak yang standar ya abis ini kita liat cuman yang bikin dia ini adalah salah satu adalah pressure dari ininya sudah kita atur jadi walaupun dia pendek tapi dia pasti akan kita maksimalkan untuk dari segi kenyamanannya ini udah kepasang sekarang kita menggunakan lower kitin dari HSR nah untuk di bagian depan tadi tuh sebelum kita ganti itu dia ada di empat jari nah sekarang dia tuh tiga setengah jadi turun setengah jari nih kalau menurut gua bagian depan sedangkan di bagian belakang tadi dia tiga jari dan sekarang dua jari nah memang kalo misalnya kita liat nih dari tadi base standarnya standarnya kan belakang juga tetep lebih ceper dibandingkan yang bagian depan kan tadi belakang tiga jari ya sedangkan yang di belakang yang di depan empat jari full nah sekarang tiga setengah jadi depannya lebih turun dan belakangnya juga lebih turun nih sekarang tinggal kita kita cobain dulu gimana rasanya oke oke boy sekarang gua udah sama om Viko ini mobilnya udah kita pakai luar kitin oh iya om coba aja om nah om Viko kan udah terbiasa nih wih ini mukanya gayanya om Alin ya kayak gini iya om iya om pelan-pelan om anak masih hit sih om hahaha minum gue di rumah om gimana gimana rasanya om ya otomatis jadi lebih ini ya jadi lebih berasa rigid ya ini jujur kan nih iya rigid tuh artinya wah polisi tidur dihantem ya oh iya masih aman ya ga geserot ya ga geserot iya om boleh om kita sambil test-test aja iseng-iseng aja dibelakang kita ada ketum tuh iya makanya dia lebih paham tuh ketumnya RRID tuh aduh aduh satu-dua neng om hahaha gue gue custom makanya masih ada jegluk mendingan pakai ini deh waduh jago emang ketum kita ya mantesan jadi ketum hahaha lebih tough ya iya ya ga sih otomatis lebih tough menurut om gimana ini ini saya tekan saya nih biasa bawah ini cuman kalo saya rasa-rasa kok jadi kayak bawa sedan ya hahaha iya kan iya tapi memang otomatis jadi lebih berasa apa namanya bantingannya iya karena dia lebih rigid ya iya betul tapi yang paling penting nih ini nih limpungnya jadi gimana kan gitu kan emang sebelumnya race itu agak limpung ya lumayan limpung kalo standar tuh lumayan limpung makanya saya pakaiin apa namanya tuh tadi yang karet-karet itu ya seperti buffer oke sekali lagi boleh om ketum lagi penasaran nampai ketum yang minta sekali lagi lah mana oh itu tangannya om ya hahaha ini tadi gantian tuh mau dibawa waduh ini lumayan asik sih ini ya lumayan asik sih kan iya enggak ini dok agak-agak agak-agak hahaha tuh jalan jelek juga masih dilibas masih bisa enak ya asik-asik memang di belakang tuh rada mungkin bisa lebih tinggi kali ya tapi itu udah lumayan kali ya udah turunnya belakang satu jari sih betul ketum kita yang bawa boleh karena memang rasanya pasti berubah banget om dari yang pakai sawbreaker biasa eh sorry dari pair biasa dirubah menjadi lower kit itu pasti rasanya akan berubah experience kita nyetir tuh jadi kalau saya ya lebih enak sebenarnya karena dia lebih fix ya lebih firm ya ya cuman memang ya tadi agak lebih berasa aja ini gitu nah ini makanya gue juga mau terima kasih banyak nih buat temen-temen RRID nih waduh udah ngebantu kita untuk riset nih ya kan mudah-mudahan eh hasilnya positif ya jadi bisa bermanfaat juga nih bagi temen-temen komunitas RRID ataupun bagi pengguna Trace Rocky yang belum tergabung waduh nah sekarang gue juga pengen kasih rekomendasi velg buat kalian bagi pelayan yang para pengguna mobil race atau Rocky oke ini yang pertama ini ada HSR Minas ini ring 17 lebar 7 ya ini bisa untuk mobil kalian terus selanjutnya ini juga ada nih ini juga bisa nih modelnya ini nih ini juga bisa nih tuh ini ring 17 ini Sukuba lebar 7,5 belakang 9 yang mau nyari velgnya belang ini masuk banget bisa buat kalian atau yang model-model kayak gini nih nih ini bisa nih tuh dia rapet gitu ya palangnya ya atau kayak gini yang model-model palang ini juga bisa nih masuk ke mobil kalian atau ini yang suka racing-racing bisa pakai model-model kayak begini nih nah atau kayak gini Daimon ini juga masuk nih untuk race Rocky bisa juga nih ya ini juga bisa ini juga bisa yang sebelah sini juga bisa nih ini Ticala nih HSR Ticala ini juga bisa ya ini juga bisa nih sebun suta nih kalau nggak salah ini juga bisa ya jadi velg-velgnya banyak banget untuk race dan Rocky nah bagi kalian yang pengguna race Rocky mau ganti velg langsung datang deh ke toko official kita dan kalian bisa fitting fitting bisa nyobain velgnya ya nah tadi gue juga udah nyobain lower kitnya kayaknya sih bakal masih aman kayaknya udah oke banget tinggal kita jual aja hahaha siapa yang mau nyoba tunggu aja nanti nah sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat temen-temen race Rocky Indonesia ngwakilin ya ompian ya yoi aduh spesial banget ya buat AS Airwheel juga buat team Omali dan semuanya yang sudah bikin kita diundang bareng kesini mencoba ekspektasi yang kita dapat seperti apa gimana gimana singkat aja singkat aja oke gue potong pair sedikit pas dipoldur deng 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 anjir kenapa nggak dari kemarin ya hahaha ya udah itu nanti aku cobain aja oke aku mau nanya dong ini kalo misalnya temen-temen pengguna race Rocky pengen gabung ke RRID itu bisa daftarnya kemana sih bisa kita ada di link facebooknya ada kita ada link whatsappnya ada boleh di facebook race Rocky Indonesia RRID yang official nanti disana di tag aja ingin gabung di race Rocky Indonesia atau RRID official seperti apa nanti akan muncul linknya oke disitu kita punya dua grup whatsapp yang umum yang bukan member silahkan untuk berkomunikasi disitu ada dua grup whatsapp untuk member ada grup satu whatsapp yang sudah member kalo untuk di instagram ada nggak mungkin ada instagramnya jadi race Rocky underscore underscore RRID itu ya yaudah berarti buat temen-temen yang mau daftar langsung aja kesana pastiin deh ikut komunitas deh yaudah deh komunitas tuh sekarang kegiatannya positif positif kata siapa kita bakti sosial wah iya enggak bukan kita hura-hura atau yang lainnya gitu lah bener waktu-waktu kita berbagi kita harus berbagi betul dan juga kita juga di komunitas itu kita suka sharing-sharing tentang mobilnya tuh apalagi kalo mobil yang kita pake itu mobil baru ya kayak gini ya race Rocky gini ya kan masih terhitung baru nih pasti banyak banget kan betul betul kayak apa misalnya kayak DIY atau apa segala macemnya ya jadi nggak usah ragu langsung daftarin aja kalian sekarang oke om ditunggu ya boleh ditunggu ya jangan nggak nggak akan rookie gabung one team one team one spirit one spirit oke om sekali lagi terimakasih banyak thank you gua di Rasundo Diri jangan lupa ingat pelang ingat HSR assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh one team one spirit waalaikumsalam